Intro Halo Pateners, bersama Babang Paten disini Bagi mereka yang pernah menunaikan ibadah haji maupun umroh di tanah suci Keberadaan air zamzam menjadi salah satu barang penting Yang biasanya dibawa pulang sebagai oleh-oleh Tak heran jika banyak masyarakat dari seluruh dunia Menjadikan air zamzam sebagai barang utama yang diincar Termasuk jemaah dari Indonesia Meski kerap diminum oleh jutaan umat manusia Yang berkunjung ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh Sumur zamzam tak pernah sekalipun dikabarkan kehabisan air Selain dari kondisi alam, pemerintah Arab Saudi ternyata juga menggunakan serangkaian teknologi Untuk menjaga ketersediaan airnya Rahasia mengapa air zamzam tak pernah habis Ternyata berasal dari letaknya yang terhubung kepada sumber air tanah Yang senantiasa terbarukan Hal ini diungkap oleh seorang profesor geologi dan sumber daya air Dari Institut Riset Afrika, yaitu Abbasaroki Yang telah mendeliti hal tersebut Air zamzam adalah air terbarukan Sumber air berasal dari hujan di Mekah Mekah adalah daerah pegunungan Dan salah satu lembah berisi lembah Ibrahim Yang menahan sumur zamzam di daerah dataran rendah Ucap Soroki yang dikudip dari Egyptoday.com Selain penelitian yang dilakukan oleh Soroki Riset serupa juga dikerjakan oleh para peneliti Dari Universitas di Pakistan dan Jepang Menurut mereka, ada sebuah endapan sungai Dengan tebal 13,5 meter Yang berasal dari curah hujan di pegunungan Air itulah yang kemudian mengalir Sehingga membentuk endapan Meski demikian, proses terjadinya endapan tersebut Diperkirakan memakan waktu hingga jutaan tahun lamanya Sehingga terbentuk Ada pula lapisan batu diorit setebal 17 meter Yang terdapat di bagian paling bawah Jika diukur secara keseluruhan Sumur zamzam memiliki kedalaman Sepanjang 30,5 meter Riset ini kemudian dipublikasikan Di Jurnal Internasional Jurnal of Food Properties Pada tahun 2013 silam Agar distribusinya bisa dibagikan secara merata Terutama mengantisipasi peningkatan permintaan Saat bulan Ramadan dan Julhijjah Badan Surpay Geologi Arab Saudi Atau yang disebut SGS Mengatur hal tersebut dengan penggunaan teknologi modern Untuk pengawasan dan pengaturan Mereka memasang alat Seperti multi-parameter real-time Yang mampu menampilkan nilai potensial redox Suhu, rekaman digital level air Konduktivitas listrik, pH air, dan lainnya Berkat teknologi tersebut Pihak SGS bisa memantau dengan mudah Tanpa harus ke lokasi Kegiatan pemempaan juga disesuaikan Dengan bulan-bulan yang ada Seperti pada musim haji misalnya Sembadi dilakukan Mereka terus memantau debit air yang ada Memastikan antara pasokan kebutuhan bagi umat Dan tingkat ketirisan air Sejalan dengan yang ditetapkan Oleh SGS pula Debit tahunan dari sumur air zam-zam Dibatasi sekitar 500 ribu meter per kubik Seperti yang kita tahu Sumur zam-zam tak lepas dari kisah dalam Al-Quran Ketika Siti Hazar Harus berlari antara bukit sofa dan marwah Demi mendapatkan air bagi anaknya Ismail Hingga menemukan sumber air Yang kini menjadi sumur zam-zam Itu artinya Air zam-zam telah dikonsumsi Sejak zaman Nabi Ismail Hingga oleh jutaan umat Islam Di seluruh dunia saat ini Nah Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini secara gratis Jangan lupa klik loncengnya Juga like, komen, share ke media sosial kalian ya Agar channel ini terus berkembang Dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton